Intro Sayyidina Umar itu masuk Islam itu gara-gara dengar adiknya baca toha Ma anzalna alikal qur'ana litashqo illa tazkirotal lima yakhsyatan zilam mimman falakal ardo wassamawatil ula Ar-Rahmanu alal arsis tawa itu dia mahu wabikal amid basar Tidak mungkin seperti ini karangan manusia itu tidak mungkin Akhirnya dia Islam Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran Karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik Semuanya itu unik, indah Sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran Makanya Allah mensifati orang kafir itu Hasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyana lahumul haq Sekarang sama saya tanya Orang yang tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham? Mereka orang kafir itu mengingkari Quran Padahal mimba'dimah tabayyana lahumul haqq setelah kebenaran nyata Bagi mereka Nyata bagi mereka orang kafir faham apa tidak faham? Cuma mereka punya penyakit khasadam min'in tiyanus Mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan Mereka bilang Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat Cari Quran yang lain yang tidak tema itu Mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena tidak faham? Karena faham Makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang Karena orang kafir pun bisa Kalau kasus ahad itu bukan faham itu melintir beda Faham sama melintir itu beda Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang islam Bukan mengangkat pemimpin Ya mungkin nyaman Kalau mengangkat teman saja tidak boleh apalagi mengangkat Pemimpin Fatal mana berteman sama orang salah sama mengangkat Sama kan jalan Maling ini jaya abek Terus ngangkat Hei maling ke pimpinanku Parah mana Parah mana Artinya sama saja ketika diterjemah jangan mengangkat teman Sebetulnya mengangkat pemimpin lebih Lebih fatal Itu kan mafum awlawiyah Itu kan normal saja Itu di Quran biasa Misalnya Orang yang makan hartanya anak yatim secara dolin Terus kamu bilang Kau saya tidak makan kok sepeda monternya tak gasat tak jual Yang diharamkan kan makan Wah ya saya harap Maknanya begini Memakan hartanya anak yatim artinya ifsat Ifsat itu meru Nah ngono ikhrok Membakar atau mencuri Sama dengan makan Bal asyat Makan lebih apa? Lebih apa? Dasar Jadi yak kuluna disitu itu Baedul amsi Sebagian contoh Min wujuhil ifsat Atau min wujuhil ikhlak Jangan kok karena ayatnya makan Oh yang haram itu makan Kalau nyuri gak apa-apa Wah ya fahat Itu kan sama dengan santri geblek Di keadaan Ikiyai ini Cung Kau ibu Jumu jokuman nabok Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Yayi sekarang gak nabok Tapi nyadu Karena nabok itu pakai tangan Pertama dilaporkan Kiyainya Pak Yayi Suami saya itu sering memukulin saya Pakai tangan Cung jokuman nabok Ibu Jumu Dia Pak Yayi siap Suatu saat istrinya lapor Pak Tetap bencet Kenapa? Kulunaan ini disadui Kau pikir aneh Singkara munabok Nak nyaduk Halal Wah itu kan ngajak goblok bareng Nah masalahnya Di usul feke Kasusnya seperti itu Makanya saya ini Kadang ya maliki Maliki sekali Kadang saya itu maliki sekali Kadang ya Misalnya begini Saya beri contoh Ini yang kisah nyata ya Ada seorang Arobi Datang ke Rasulullah Tadi kan teman-teman Minta juga Ilmu hadis Ini satu paket saja Itu tadi nanti Kalau sampai kasih lalim Sudah ada urusan saya Nunggu orang mati Banyak tadi Kalau nunggu Nggak usah nunggu orang mati Sarannya tadi Apal tadi Ya Rasulullah Saya ini orang yang rusak Lalu yang miskin rusak kamu Apa? Saya menjima istri saya Ketika Masih siang Vina hari romantan Siang romantan Walhasil Nabi tidak menyuruh Hanya kodok Tapi menyuruh kafaroh Kafarohnya itu merdekakan budak Atau memberi makan 60 orang miskin Atau puasa berapa? Puasa 60 hari Atau merdekakan budak Atau puasa 60 hari Atau memberi makan Siti Namis Oke kita sepakat Sepakat ya Hadis itu sohaya Dan diulang-ulang oleh As-Safu Sunan Oke riwayatnya Nggak masalah Sekarang kita analisis mananya Sekarang sampai saya tanya Kalau Anda misalnya Sekarang Sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang Jam 9 Kurang seperempat Romantan Terus Anda rokok Atau Anda ngopi Kepain ngopi terus ngopi Tanpa udhuran Sarin Anda hanya wajib kodok Apa bayar kafaroh? Nggak sampe jawab Rata-rata kiai kita Oh mau wajib kodok Karena agak jimak Yang seru kafaroh itu Nggak jimak Kan ngombel kopi Bagi jimak Bagi itu Pertanyaannya itu lucu Ini naik Secara fekeh masalah Masalahnya begini Jimak buju itu Tidak zina Berarti dengan makan Bedanya apa? Sama-sama Amron Mubah Sesuatu yang Boleh Kenapa hukumannya berat? Makanya kata Imam Malik Tidak itu nilainya Nilainya adalah Hakku khurmati Romantan Bi ghiri udhrin syar'iyin Makanya kata Imam Malik Siapapun yang makan Finahari Romantan Iftor apapun Finahari Romantan Bi ghiri udhrin syar'iyin Maka hukumnya sama Dengan jimak Finahari Romantan Karena sama-sama Ihlak Ifsat Hurmata Romantan Bi huri udhrin Syar'iyin Lenda ini Ini ilmiah Kamu tidak harus cocok Tapi kamu Otak kamu harus percaya Luihnya kan beda kan Saya secara nafsu Tidak cocok Cik berarti Tapi ilmiah saya setuju Kalau kiai kandhani Itu kan pasti Pakai badul amsilah Kan tidak mungkin Semua contoh disebut Cik berarti 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 melaku-melaku Jogu mandul Om Wido Om Wido Itu marah di syaitan Berarti Nyekel Mana parah Tidak bisa Makanya ini Masalahnya Lafat Ini kembali ke Imam Shafi'i Bilisanin Arobiyim Ketika seorang kiai Bilangcung Jogu mandul Om Wido Adalah mengungkapkan Al-Muharomat Bukan mentaksis Yang haram Itu hanya Melih Saya ulang lagi Ketika seorang Kiai bilangcung Jogu mandul Om Wido Sing haram Itu semangatnya Adalah melawan Keharaman Bukan mentaksis Yang haram Hanya Itu di Quran Normal semua Di semua Lugut Ya biasa Itu kan sama Seperti misalnya Seorang bank Kasih uang cucunya Cukh Take di satu sewa Eh cukh Gue tukuk es Terus gue mendingan Nah ragu Tukuk es Haram Itu kan Ngongkong Tukuk es Lagi Kepin putumu Matikan Satu sewa Gue tukuk es Ya mulai dulu Istilahnya Nambangnya ke ibu itu Cukh Satu sewa Gue tukuk es Corong kuno Maksudnya Pokoknya Umumnya Cacilik Senangnya es Cuman nyebut Ya sudah seperti itu Sama seperti Quran Mengindikan begini Ini yang Ini memang Saya latih yang Fekih dulu Yang pokok-pokok Di antara yang Gak boleh dikawin Adalah Kamu gak boleh Menikahi Sri dan Zainab Kakak beradik Sudah Sepakat Jadi Mbaknya kamu kawin Adiknya kamu kawin Vini kakin Wahid Tapi Nak ngeduni Boleh Berarti kan Dengan waktu yang berbeda Quran hanya menyebut itu Kemudian Rasulullah Zaman Sugeng Itu hanya Nambai Wala Binal Mar'ati Wa Ammatihah Wala Binal Mar'ati Wa Kholatihah Juga gak boleh Menekahi Ponaan Plus Buliknya Baik Bulik dari Bapak Yaitu Ammah Maupun Bulik dari Ibu Disebut Kholat Kemudian Ulama Fekih Merasa ada yang kurang Ditambahi lagi Dua perempuan Yang andekan Yang satu itu Lelaki Kok haram Nekah Berarti Haram Jampu Vini kakin Wahid Misalnya Cucu Rabi Bahnya Boleh gak Gak boleh kan Berarti Kalau Sampai Ngumpulkan Cucu Dan Bahnya Vini kakin Wahid Juga Tapi Orang yang Waras Tidak akan Nyalahkan Quran Ketika Gak Lengkap Ini Tidak lengkap Yang haram kan Tidak hanya Jamu Benal Uhten Termasuk Ngumpulkan Cucu Dan Banya Karena Quran gak Mau Dengan logika Tidak Waras Tidak Mau Taruh Taruh Saja orang Rata-rata Banya Umur 70 tahun Cucunya Umur 17 tahun Makanya Quran Hanya Bakas Wah Antas Mau Final Uhten Karena Yang mungkin Masih Menggugas Selera Itu Dua Tapi Tapi Kalau Cucu Sama Banya Itu Kalau Ada Yang Masih Selera Kan Ya Sarap Tapi Fekih Sebagai Kaedah Tetap Menerangkan Termasuk Yang Haram Jamu Adalah Benal Mar Ati Wajat Datih Faham Artinya Ketika Menyebut Udak Jaminan Merangkum Semua Hukum Tapi Badul Am Fainal Akil Fainal Akila Yaktaf Yadi Ishar Din Badi Karena Orang Kalau Punya Akal Di Ishar Sebagian Sudah Faham Ini Penting Kalau Atur Jadi Ini Penting Nah Bayangkan Sekarang Banyak Gerakan Gerakan Ahli Quran Katanya Tapi Tidak Mahami Ilmu Suhaq Quran Rana Ya Wes Neng Quran Rana Cerita Harami Asuh Halal Rana Quran Serana Ketemurah Quran Aneh 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 Itu Kan Sama Terus Sampai Misalnya Tadi Jam Songo Romadon Tambak Udrin Sarien Terus Mangan Mie Rokokan Itu Kan Melecehkan Romadon Binguri Udrin Sarien Karena Melecehkan Hurmata Romadon Kena Sangsi Separah Itu Jangan Kamu Terus Bilang Tapi Nabi Hanya Bilang Masalah Jima Vina Romadon Jima Jima Istri Itu Hukum Hukum Zina Hukum Tapi Kita Alhamdulillah Madab Syafi'i